Intro Reno Barakpuas, skala belanja bersama Sharini Inces, akui gemas dengan ulasan suami Sosok Reno Barak suami Sharini yang jadi idaman setiap wanita rupanya sangat suka memborong kebutuhan dapur saat pergi belanja dengan sang istri Hal tersebut menjadi kepuasan tersendiri bagi Reno Barak kala belanja bersama Sharini Hampir semua makanan dibeli oleh suami dari penyanyi yang akrab di Sapa Inces tersebut Diungkap Sharini, rupanya belanja makanan menjadi kebahagiaan tersendiri untuk penglomerat bernama asli Reno Ramaputra Barak tersebut Apalagi kini mereka tengah liburan bareng di Singapura Hal itu dibeberkan Sharini melalui Instagram Story pada Senin kemarin Terpantau Inces merekam aktivitasnya ketika berkeliling di dalam pusat perbelanjaan Satu troli terisi penuh oleh stok makanan pilihan mereka Keranjang itu lantas didorong oleh Reno Barak menuju kasir kemudian dibawa masuk ke dalam mobil Guru Sirius membuat hati Pak R.B. happy katanya Oh tayangnya gemeslah suamiku nih eh tulis Sharini dalam caption Dikutip banjarmasinpost.ku.id dari IG at Prinses Sharini selasa kemarin Satu sifat dalam diri Reno Barak tersebut membuat Sharini gemes Tidak ayal dia pun turut merasakan senang melihat suaminya semangat borong belanjaan Halo bapak-bapak Grocerius yuk mampir tunjuk toko Hermes cinta Kenapa sih cinta seneng banget Grocerius Happy ya ucap Inces Menanggapi pertanyaan istrinya Reno Barak pun beri respon benar Memang dia suka dengan toko makanan dibuktikan dengan anggukannya Iya jawab Reno Liri sambil mendorong keranjang belanjaan Tidak tertinggal Inces sempat mengabadikan aktivitasnya saat belanja Satu foto di upload Sharini sewaktu mengambil daging dari freezer Tetap tampil bergaya meski ke toko makanan Inces menenteng tas Hermes dan memakai topi koboi kesukaannya Wifelife terangnya Ide makan hemat Rp50.000 untuk seminggu Menunggu waktu gajian mungkin para lajang pekerja maupun anak kos dibuat bingung soal makanan Anda mungkin tengah berupaya mengatur kondisi keuangan dengan masak hemat ala anak kos Tanpa mengesampingkan faktor kesehatan Anda pun masih bisa menikmati makanan sederhana yang mudah dibuat Jika pengeluaran benar-benar ditekan Anda masih bisa memenuhi kebutuhan makanan selama satu minggu Dengan total harga bahan makanan yang amat terjangkau yaitu Rp50.000 Namun jika setelah dihitung Anda memiliki budget lebih dari Rp50.000 Itu akan semakin menguntungkan Bagaimana mengaturnya? Berikut ini tip belanja hemat seminggu Rp50.000 melansir dari kompas.com Bahan makanan pertama yang perlu Anda beli untuk kebutuhan satu minggu tentu saja beras sebagai karbohidrat Selama satu minggu beras sebanyak satu liter lebih kurang bisa mencukupi kebutuhan karbohidratmu Harga beras bervariasi mulai dari Rp8.000 per liter hingga lebih dari Rp15.000 per liter Anggap saja Anda membeli beras seharga Rp10.000 per liter Berarti uang Anda sekarang tersisa Rp40.000 Selanjutnya adalah lauk pauk yang bisa jadi sumber protein Anda bisa membeli telur 1.4 kg Rata-rata telur 1.4 kg terdiri dari 4 sampai 5 butir telur Mengasumsikan 1 kg telur dihargai sekitar Rp28.000 Maka 1.4 kg telur akan dihargai sekitar Rp7.000 Berarti total budget tinggal Rp33.000 Anda juga bisa membeli 1 kaleng ikan sarden dengan harga sekitar Rp8.000 per kaleng Itu membuat uang Anda tersisa Rp25.000 lagi Kemudian tempe dan tahu juga masih bisa masuk dalam budget Anda bisa membeli setengah papan tempe yang kira-kira dihargai Rp4.000 Dan 5 buah tahu seharga Rp5.000 Sekarang uang di dompet tersisa Rp16.000 Jangan lupakan konsumsi sayuran Salah satu jenis sayuran yang mudah pengelolaannya adalah labu siam Anda bisa membeli setengah kilo labu siam yang biasanya terdiri dari 6 sampai 7 buah labu Dengan harga Rp6.000 Berarti uang Anda sekarang tersisa Rp10.000 Rasanya tidak lengkap jika mendaftar bahan makanan anak kos tanpa menyertakan mie instan Tidak perlu banyak-banyak Anda cukup membeli 2 bungkus mie instan dengan harga Rp5.000 Kini uang Anda tersisa sekitar Rp5.000 Sisa uang sebesar itu bisa Anda gunakan untuk membeli sedikit wortel seharga Rp3.000 Untuk tambahan sayuran serta Rp2.000 sisanya Nanti Anda bisa habiskan untuk penyedap rasa sekitar 4 bungkus sebagai bumbu masakan nanti Nanti Bukan bertangan dingin syar ini disebut bisa kayak raya lantaran hal tidak biasa di tubuhnya Bakyu memang ada tambahan Sebelum menikahi Renobarak kesuksesan syar ini tidak bisa dipandang sebelah mata Kipra dan popularitas syar ini di dunia hiburan saja tidak main-main Bisa dibilang istri Renobarak itu adalah salah satu penyanyi di tanah air dengan bayaran tertinggi Sekali manggung istri Renobarak bisa kantongi honor puluhan hingga miliaran rupiah Tidak heran bila pundi-pundi kekayaan syar ini terus menggunung Belum ditambah dengan gulita bisnis syar ini di luar dunia hiburan yang omsetnya capek miliaran rupiah Namun menurut mendiang bakyu kesuksesan syar ini tidak semata-mata karena tangan dinginnya Hal itu diungkap bakyu dalam tayangan youtube star pro indonesia Diungkap bakyu semasa masih hidup syar ini memang memiliki daya tarik tersendiri untuk membuat rejeki mendekat Salah satunya menurut bakyu adalah kelebihan yang diturunkan leluhur pada syar ini Menurut rawangan bakyu sesuatu yang diturunkan itu terletak pada penampilan syar ini Memang ada sisi manisnya beberapa hal alami ada Cuma ada beberapa tambahan yang saya lihat itu bukan alami kata bakyu Seperti dikutip vivagrip.id Mbakyu menyebut benda tidak alami itulah yang menarik rejeki ke dalam hidup pelantun sesuatu itu Satu penambahan yang bikin orang menarik dan untuk nyari rejeki dan kepercayaan Saya lihat ada beberapa titik dan memang ini juga punya satu kelebihan dari leluhurnya juga Ditambah tadi dia mencari satu hal untuk menarik rejekinya dengan caranya dia Kena tidak demikian bakyu tidak mau memperjelas tambahan pada penampilan syar ini yang ia maksud Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!